Seorang pria menjadi korban pemerasan usai mengantar kekasihnya pulang ke rumah. Peristua itu terjadi di kawasan Komplek Cemeradua, Kelurahan Tabing, Bandagadang, Kecematan Nagalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Dikutip dari suara sumber.id, Kapolsek Nagalo AKP Suyanto mengatakan aksi pemalakan bermodus ruang keamanan itu terjadi pada Minggu, tanggal 5 Juni 2022 di Nihari. Korban diperas oleh pelaku berinisial D alias Dukun yang berumur 33 tahun. Peristua pemalakan itu dialami korban usai mengantar kekasihnya pulang ke rumah. Tak terima diperas, korban melapor dan pelaku kami tangkap. Katanya Senin 6 Juni 2022. Saat mengantar pacarnya pulang, pelaku D alias Dukun ini menyatok korban dan meminta sejumlah uang dengan mulus ruang keamanan. Korban kemudian memberikan uang sebesar Rp50.000. Tapi pelaku minta tambah dan korban tidak mau. Kemudian pelaku langsung mengambil batu dan mengancam akan memukul korban. Lantaran ketakutan, kata Suyanto, korban menambah sebanyak Rp300.000 dan pelaku langsung meninggalkan korban. Tak terima dengan pelakuan itu, korban akhirnya mendatangi proses Nagalo untuk melapor. Korban mendatangi petugas beberapa jam setelah kejadian yang ini sekitar pukul 3.30. Atas dasar laporan itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Dukun. Sehari setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan keberadaan Dukun. Pelaku saat ditangkap berada di kawasan Poltekes, Setiap Padang. Selanjutnya dilakukan penangkap partner hadap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya dilakukan penangkap berada di kawasan Poltekes, Setiap Padang. Terima kasih telah menonton!